Semula kisah Akimichi yang pertama dimulai dari bawahan Tobirama Senju Jauh, dimana dunia Shinobi penuh akan konflik Tobirama memiliki 6 anggota terpercayanya Salah satu di antara mereka bernama Akimichi Torifu Adalah seorang pengguna berubahan bentuk tubuh raksasa Dan kami pikir, salah satu orang pertama yang membentuk Akimichi Nah, dalam dunia Shinobi Klan Akimichi ini ternyata juga berhubungan dengan satu klan sebagai pembimbingnya Serta, satu Shinobi yang gugur dalam pertempuran Shinobi ketiga Akimichi setelah era berlanjut Ia menjadikan trio solid pasangan terbaik kedua di desa Konohagakure Ini cerita tentang kisah klan Akimichi Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas mengenai klan Akimichi Hubungannya serta para Shinobi dan klan terkait Sejak Perang Shinobi awal kedua sampai terakhir dahulu Akimichi masih memiliki para Shinobi tangguh dan bertahanan di era Boruto ini Akimichi sendiri merupakan bagian dari 4 klan bangsawan di desa Konohagakure Mereka sudah memiliki beberapa generasi dan setau kita di era Boruto sudah ke-17 Dimana generasi ke-17 ini adalah milik Akimichi Choco Yang kemarin mendapati jam tayangnya juga bersama Mita Rashi Anko Karakter dasar dari klan satu ini memiliki fisik yang sangat besar Dan mereka bisa mengubah kalori menjadi cakra Para Shinobinya bahkan bisa menggunakan dalam berbagai teknik rahasia Nah, sebagian besar mereka juga mengkonsumsi cakra Untuk menggunakannya dalam mode Akimichi sendiri Mereka dalam mode sempurna bisa mengeluarkan bentuk sayap kupu-kupu Di masa lalu jika kalori mereka tidak cukup untuk pertempuran Akimichi akan menggunakan 3 pil berwarna Agar mengubah lemak yang berlebih ke bentuk cakra secara instan Ini singkat cerita tentang Akimichi Kita akan flashback tentang legenda Akimichi masa lalu Dia adalah Torifu Shinobi masa lalu ini adalah teman dekat dari Uchiha Kagami Torifu memiliki karakteristik rambut pendek dengan tanda hitam di sekitar matanya Seperti semua anggota klan Kemampuan Akimichi Torifu memang tidak bisa diperlihatkan Namun ada sebuah momen setelah kepergian Obirama Yang menjadi bagian dari orang penting Konoha saat itu Dan pada waktu penyerangan Kyuubi di Konoha Torifu terlihat lebih tua dengan memakai gaya modern dari baja Dengan menggunakan kanji wajib khas klannya di atasnya Dia juga terlihat membawa bow serta perisai Akimichi Torifu merupakan anggota lama dari klan ini Dan ia sudah hidup di mana pertemuran Shinobi sedang besar-besarnya Dan konflik di mana-mana Artinya secara mental Torifu juga lebih kuat daripada Akimichi lain Itu adalah tentang legendanya Akimichi Torifu Nah ada fakta menarik nih Setelah era Akimichi Torifu Klan ini berada di bawah kepemimpinan Akimichi Chouza Dia sendiri adalah generasi ke-15 dari klan ini Kemampuan Chouza memang beberapa kali sempat ditampilkan dalam kisah Naruto Dimulai saat era Naruto kecil sampai menjaga perbatasan bersama keluarganya Shikaku serta Inoichi Inilah gabungan trio Ino Shikacho Yang semua anggotanya diisi oleh ninja laki-laki Dan kami pikir mereka adalah sejarah trio Ino Shikacho Paling kuat dalam kejeniusan berada dalam kepemimpinan Shikaku Nara Otak dari aliansi Shinobi Nah ada sebuah momen saat perang Shinobi keempat Di waktu itu Chouza juga ikut ambil bagian bersama Shinobi desa lain Namun yang paling mengujudkannya adalah pertemuannya dengan Dankato Entah seperti apa hubungan kedua orang ini di masa lalu Bisa jadi mereka memiliki hubungan guru serta murid Karena ada percakapan Dan yang seperti ini Hah kau sudah sebesar ini ya Chouza Aku bangga padamu Kemudian Chouza melengkapi Dan sama Aku masih bisa lebih besar dari ukuran ini Nah inilah pembicaraan kedua orang ini Menariknya lagi ketika tubuh Dan ini berada dalam kendali Edo Tensei Ia segera cepat-cepat meminta Chouza menggunakan kekai dan mengurungnya Karena ia tidak mau bertempur dengan Chouza Dan bahkan Chouza sendiri meminta maaf telah mengurung Dankato Karena tidak punya kelihan lain Mereka berdua malah asik berbicara membicarakan Konoha era ini Dan kepemimpinan Tsunade Senju yang tak lain adalah kekasih Dan di masa lalu Saat Edo Tensei berhasil dihapus Uchiha Itachi Dan merasakan kendali tersebut Lalu Chouza menyarankan kepada Dan Bagaimana kalau mencoba menggunakan jutsu hantu andalanmu Yang dahulu terkenal sangat berbahaya Dan bisa bergerak cepat bahkan di tempat jauh sekalipun Saran inilah yang pada akhirnya membuat Dankato melepaskan tekniknya Dan pergi ke tempat Tsunade Aksi-aksi Chouza memang mengesankan saat menghadapi patung Gidomazo Menggunakan bentuk raksasanya saat itu Karena di pihak Shinobi yang bisa menghadapi Gidomazo dengan ukuran besar Itu hanyalah dari klan Akimichi yang tubuhnya bisa menjadi raksasa Lalu era berganti ke generasi 16 Dimana ada di tangan putra Chouza Akimichi Chouze Ia hidup dimana Konoha sedang berada di bawah kendali Sarutobi Hiruzen Chouji tumbuh menjadi Shinobi tangguh pada akhirnya Ia menjadi bagian dari trio Ino Shikacho Baru bersama Shikamaru Shigenius dan juga Ino Yamanaka Kemampuan Chouji tidak berbeda jauh dengan ayahnya Bahkan kedua orang ini sempat terlibat pertempuran bersama Pertama saat membantu Kakashi Sensei menghadapi Pain Tendo seorang diri Dan kedua adalah ketika perang Shinobi keempat menghadapi patung Gidomazo Dengan perubahan raksasa dengan mod kuku-kuku tersebut Akimichi Chouji bisa merubah dirinya menjadi bola yang dikenal sebagai Bumbum Baikano Jutsu Kemampuan ini sering ia kombinasikan dengan timnya Nah dari sinilah sebenarnya ada cerita menarik nih Jika Akimichi ini memiliki hubungan dengan klan bangsawan lain sebagai teman dunia Mereka ini adalah Sarutobi Berawal dari Akimichi Torifu yang juga teman dari Hiruzen Sarutobi Kemudian berlanjut ke Chouji ini mereka dididik dengan Sarutobi Asuma Bahkan Shikamaru mengatakan Jika trio Ino Shikacho ini akan diberikan semacam anting di telinga sebagai tanda tim Dan yang memberikannya harus Sarutobi Di tangan Asuma lah Chouji ini berkembang dengan sangat besar Dan berkat Asuma Chouji bisa lebih percaya diri dengan kemampuan serta Jutsu milik klan Berlanjut ke era saat ini setelah kepergian Asuma Ternyata trio Ino Shikacho sendiri masih memiliki hubungan dengan klan Sarutobi sebagai pemimpinnya Ya, dia adalah putri Asuma sendiri, Sarutobi Mirai Mirai sendiri adalah seorang Chunin, ia adalah seorang yang melatih trio Ino Shikacho baru Meski belum sering seperti Asuma Karena terkadang mereka juga dilatih oleh Mogi Kazamatsuri Di era ini pun Sarutobi terisisa hanyalah Konohamaru serta Mirai Dan kami pikir keduanya akan memiliki peran menarik ke depannya Sarutobi Mirai sendiri adalah murid langsung dari Shikamaru Jadi ia sempat membuat janji kepada Asuma jika ia akan menjaga raja kecil tersebut Dan saat ini, ia Mirai sering bertugas menjaga Rokudaimi Hatake Kakashi Lalu bagaimana dengan Akimichi yang sekarang ini? Kerana Akimichi sendiri telah memasuki generasi ke-17 di era Boruto Yang menariknya sekarang, istri Chouji sendiri bukanlah berasal dari sesama Akimichi Ia berasal dari Kumbugakure dan murid dari Killer Bee, Karui Selepas 5 negara besar beraliansi memang Konoha memiliki kedekatan dan Shinobinya Ada yang menjadi bagian dari desa daun Contohnya Temari serta Karui Dan Akimichi penurut sekarang adalah Choujo Seorang Kunoichi yang masih muda namun berbakat Jika dibandingkan dengan ayahnya dahulu Kisah kecilnya Choujo ini malah lebih memberani daripada Chouji Meski ia perempuan, tapi dia genin yang sangat tidak sungkan melawan ninja yang menentang dan membuatnya kesal Episode kemarin yang mengisahkan tentang pencurikan kacang Azuki adalah peran yang sangat krusial dari Choujo Ia bisa menggunakan mod Akimichinya Bahkan bisa menyelamatkan Sensei Mitterashi Anko dalam mod klannya tersebut Choujo bisa merubah dirinya menjadi kurus dan lebih lincah Namun memang benar, Choujo belum sepenuhnya bisa menggunakan kemampuan dari klannya Namun peran Choujo kedepannya lebih menarik lagi Karena tidak hanya tergabung dengan Shikadai dan Inojin Karena Choujo ini perempuan Iya, malah lebih dekat dengan teman baiknya Uchiha Sarada Kami pikir keduanya akan menjadi rekan solid sebagai Kunoichi generasi terbaru Konohangakure Jadi kesimpulannya klan Akimichi ini sudah hidup lebih lama Bahkan di era Tobirama Senju Shinobi masa lalunya Torifu adalah salah satu pendiri dan mereka ini berhubungan dengan banyak klan bangsawan Dan Sarutobi adalah klan yang sering membimbing mereka bersama dengan Yamanaka dan Nara Dan Akimichi tergabung sebagai pasangan terkuat kedua di Konohangakure Dari generasi ke generasi Hmm, menarik kita nantikan kisah lebih lanjut dari klan satu ini Di bawah kendali Choujo serta putrinya Akimichi Choujo Nah itulah tadi pembahasan mengenai tentang klan Akimichi Hubungannya serta para Shinobi dan klan terkait Oh iya, kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review TV Shop Nah ini sudah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime, atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtp.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa jabri di sini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke, kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax